Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya pecinta tanaman ya tanaman buah kali ini kita akan review jambu air citra ya merah kita tanam di dalam tanah teman-teman namanya di tanah ya bukan di dalam tanah kita nanamnya di tanah usia udah tiga tahun tiga tahunan ya Jadi kalau di tanah itu apa ya dia cepat besar perkembangannya lebih cepat karena nutrisinya bisa dapat dari mana saja nah seperti itu kemudian kita tambah juga dengan pupuk kandang juga plus NPK juga kemudian ada kita kasih keratan-keratan gini ya jadi kayak kita kita rusak begitu batangnya kemudian daun-daun tuanya kita buangin ranting-ranting air ranting susu juga kita buangin dan hasilnya adalah di luar apa ya melebihi ekspektasi saya ya ternyata enggak sengaja kemarin ternyata sudah muncul buah bahwa apa ya bakal bunga teman-teman Hai mana tadi bunganya nah ini ya ternyata sudah muncul bunganya Hai dan ini sudah kemarin kita cangkok dua kemudian kita cangkok sekarang empat ya jadi pembibitannya ini dari okulasi teman-teman ya operasi atau sambung ya jadi awalnya ini enggak bagus teman-teman jelek banget tapi setelah besar terlihatkan akhirnya jadi cakep juga tegak lurus meskipun di belakangnya di bawahnya ada yang bengkok ya Hai nah Citra ini termasuk yang rada lama sih sebenarnya berbuahnya cuma memang karena warnanya merah ya sehingga banyak dicari teman-teman nah terlihat cantik sekali mantep ya kalau udah ngelihat seperti ini tuh tersep lihatnya teman-teman ternyata disini ada lagi Masya Allah enggak terduga dan ada kemungkinan nanti akan muncul lagi ya karena daun-daun tuanya renteng susunya tunas airnya udah saya buangin teman-teman kemudian karakter dari jambu air adalah dia bisa muncul dari batang ya calon bunga itu bisa muncul dari batang ini unik jadi memang ketika kita nanam sesuatu harus tahu karakter pohonnya gitu Nah kalau di buah kan pembibitannya kalau enggak cangkok ya okulasi naik dua itu salah satu apa ya dari cangkok dan okulasi itu yang kemudian menyebabkan bahwa pohon itu akan cepat berbuah seperti itu teman-teman jadi kalau okulasi ya entresnya atau sambungan atasnya harus diambil dari batang yang sudah berbuah seperti itu kemudian karakter lainnya itu kalau di tanah ya kalau di tanah memang perkembangannya lebih cepat kalau di tanah memang perkembangannya lebih cepat seperti itu jadi kemungkinan akan muncul lagi Hai apa ya calon bunga lagi ini udah 1234 sudah ada di empat tempat sudah ada empat tempat teman-teman nah kemudian kalau prediksi saya sih kemungkinan akan muncul lagi nih apa namanya calon-calon bunga Masya Allah ya jadi resep kalau lihat seperti ini teman-teman apalagi warnanya merah cantik banget gitu lihat bunganya udah cantik banget teman-teman jadi memang yang penting sabar sih sama proses-proses perawatan proses perawatan gitu itu menentukan banget termasuk juga bibitnya ya selusul bibit juga berpengaruh seperti itu teman-teman ya Selamat mencoba jambu air citra merah berbunga Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih